Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama New Screen. Pemirsa, Presiden Jokowi-Dodo dipastikan akan memimpin tujuh pertemuan pada puncak kegiatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 10 hingga 11 Mei 2023. Sementara satu pertemuan lainnya akan dipimpin Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pertemuan pimpinan negara ASEAN yang akan dipimpin oleh Jokowi diantaranya pertemuan dengan Parlemen, pertemuan dengan pemuda, pertemuan dengan pebisnis, dan pertemuan dengan High Level Task Force yang akan mempersiapkan visi ASEAN 2045 serta IMTGT Summit, yakni Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Ada pun pertemuan yang dipimpin dengan Perdana Menteri Malaysia, yakni BIMPEAGA Summit, yakni pertemuan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam East Asian Growth Area. Retno Marsudi memastikan semua persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo akan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, Bapak Presiden tadi melakukan pengecekan secara detail di tempat di mana akan diselenggarakan pertemuan KTT-nya. Baik untuk KTT dalam bentuk plenary, maupun KTT dalam bentuk retreat, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Jadi, semua pertemuan dilakukan di satu titik, dan Bapak Presiden sudah memeriksa secara keseluruhan. Selain itu, Bapak dan Ibu Negara juga berkesempatan untuk melakukan pengecekan terakhir bagi tempat di mana akan dilakukan spos. sehingga terakhir bagi tempat di mana akan dilakukan spas. Terima kasih.